Intro Di dalam alam semesta yang sangat luas serta berbagai objek yang ada di dalamnya, kita seringkali disuguhkan dengan berbagai penemuan luar angkasa yang tidak hanya mencengangkan, tetapi juga membingungkan. Seakan seperti menyingkap tirai kegelapan, para astronom serta peneliti telah menemukan banyak fenomena yang melebih batas pemahaman kita tentang alam semesta ini. Dengan berbagai penemuan itu, kita semakin menyadari bahwa alam semesta adalah panggung keajaiban yang terus berkembang. Keunikan dan kompleksitasnya tidak hanya mencerminkan keanegah rekaman fisika, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang tempat kita dalam alam semesta ini. Nah, pada video kali ini, kalian akan saya ajak untuk mengetahui beberapa penemuan hal aneh dari para astronom tentang alam semesta ini. Dan seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Penemuan yang pertama adalah objek raksasa misterius yang bernama Old Radio Circle atau URC. Pada awalnya, objek misterius ini diungkapkan pada tahun 2019 menggunakan teleskop radio S-Cup yang dimiliki dan dioperasikan oleh Lembaga Sain Nasional Australia. Objek ini begitu menarik. Dikarenakan dalam pengamatannya, objek ini diketahui memiliki dimensi sekitar 1 juta tahun cahaya. Melihat penemuan yang aneh, serta memiliki ukuran raksasa di alam semesta, objek ini pun dengan cepat menjadi daya tarik penelitian untuk diamati lebih lanjut oleh tim astronom internasional menggunakan teleskop radio paling mumpuni di dunia. Nah, barulah, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai objek ini, sebuah gambar rinci pun berhasil ditangkap oleh teleskop radio Merket di Afrika Selatan dan diterbitkan dalam pemberitahuan bulanan Royal Astronomical Society. Gambar rinci tersebut memberikan para ilmu lebih banyak informasi untuk membantu mengetahui asal-usul kemunculan objek ini. Dan untuk saat ini, ada tiga teori utama untuk dapat menjelaskan apa yang membentuk objek aneh ini. Yang pertama, objek aneh ini bisa jadi merupakan sisa ladakan besar di pusat galaksi yang diakibatkan oleh penggabungan dua lubang hitam supermasif. Yang kedua, objek ini bisa jadi merupakan pancaran partikel enerjik yang kuat dan dikeluarkan dari pusat galaksi. Dan yang ketiga, objek ini bisa jadi merupakan hasil dari ledakan sebuah bintang dari sebuah wilayah di mana banyak bintang terlahir. Nah, tiga teori itu merupakan apa yang dapat diberikan oleh para ilmuwan untuk dapat menjelaskan objek misterius ini. Namun namanya teori, semua itu juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut pada penelitian di masa mendatang. Sampai saat ini, ORC bisa dibilang merupakan objek yang sangat-sangat langka. Objek ini hanya dapat terdeteksi menggunakan teleskop radio saja. Sejauh ini dalam pengamatannya terhadap alam semesta ini, hanya ada lima objek yang serupa. Meskipun para ilmuwan menyimpulkan kalau ORC ini adalah sebuah cincin emisi radio samar yang mengelilingi galaksi dengan lubang hitam yang sangat aktif di pusatnya, tetapi para ilmuwan masih belum tahu apa penyebabnya atau mengapa mereka sangat langka di alam semesta ini. Yang kedua adalah tempat terdingin yang ada di alam semesta ini. Objek ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi tepatnya berada di dalam konstelasi Centaurus. Objek tersebut adalah nebula bemerang yang merupakan formasi awan debu dan gastar ionisasi yang memantulkan cahaya menawan saat diamati. Selain itu, objek ini juga merupakan sebuah nebula planet muda dengan bintang raksasa yang sekarat di pusatnya. Menurut para ilmuwan, bintang sekarat yang ada di pusatnya dahulu pernah menjadi bintang seperti matahari kita. Namun, dikarenakan usianya semakin menua, bintang itu pun telah melepaskan lapisan luarnya sebagai tahap terakhir dalam fase hidupnya sebagai sebuah bintang. Nah, yang mengejutkan, menurut penelitian terhadap objek ini, bintang sekarat yang ada di situ telah kehilangan masanya sekitar 100 kali lebih cepat daripada bintang sekarat lainnya. Namun, dari semua itu tadi, apa sih yang membuat nebula bemerang menjadi sangat dingin? Jadi, suhu dingin yang ada di sana disebabkan oleh percepatan gas yang sangat-sangat cepat. Menurut para ilmuwan, hal itu dapat terjadi karena dahulu kala, diperkirakan terdapat dua bintang yang ada pada sistem nebula bemerang. Bintang tersebut adalah bintang kecil pendamping yang berada dalam sistem dengan bintang yang sudah sekarat dan masuk ke dalam fase rasa samerah. Kemudian, bintang kecil pendamping tersebut diperkirakan menabrak ke pusat bintang raksasa merah. Nah, hasilnya adalah materi bintang raksasa merah ini terlontar sebagai angin super dingin yang berisikan gas dan debu. Aliran materi ini mengembang dengan kecepatan 150 km per detik dan hal itulah yang menyebabkan nebula tersebut memiliki suhu yang sangat-sangat dingin. Menurut penelitian menggunakan Atakama Large Millimeter Array di Chile pada tahun 2013 serta penelitian yang diterbitkan dalam Astrophysical Journal pada tahun 2017 Nebula bemerang ini memiliki suhu sekitar minus 273,15 derajat celcius atau nol mutlak dalam skala terendah suhu termodinamika. Hal itu menempatkan nebula bemerang ini bahkan lebih dingin dari 3 kali lebih dingin daripada suhu yang tercatat di Antartika pada tahun 2010 yang tercatat pada titik beku sekitar minus 93,2 derajat celcius saja. Bahkan nebula bemerang ini suhunya lebih rendah daripada suhu latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB yang memiliki suhu sekitar minus 270,4 derajat celcius saja. Nah, di antara beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi hal paling aneh seputar nebula bemerang ini adalah bentuknya yang bisa dikatakan mirip dengan karakter dalam game Among Us. Penemuan hal teraneh yang ketiga adalah Himiko Cloud. Nah, Himiko Cloud ini merupakan gumpalan gas panas raksasa yang pertama kali ditemukan oleh teleskop Subaru. Objek ini terlihat ketika alam semesta baru berusia 800 juta tahun saja atau setara dengan 6% dari usianya saat ini. Gumpalan raksasa ini diberi nama sesuai dengan nama ratu misterius legendaris Jepang kuno karena benda ini merupakan objek luar biasa yang ditemukan pada awal sejarah alam semesta di ladang Subaru Jepang. Ukuran Himiko Cloud ini adalah sekitar 55 ribu tahun cahaya atau sekitar 10 kali lebih besar dari gelaksi pada zaman yang sama. Menurut pengamatan inframera dengan teleskop luar angkasa Switzer menunjukkan bahwa Himiko Cloud ini berukuran setara dengan puluhan miliar matahari. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa Himiko Cloud ini merupakan objek khas dalam pembentukan galaksi. Kemudian, hal terannya selanjutnya yang ada di alam semesta ini adalah keberadaan sebuah void raksasa. Jadi, sekitar 250 juta tahun cahaya dari bumi terdapat suatu struktur kosmik yang sangat menarik perhatian dalam alam semesta ini. Struktur ini merupakan suatu void atau ruang hampa yang sangat besar di antara berbagai galaksi di alam semesta. Nama struktur ini adalah botus void yang menjadi salah satu void terbesar yang diketahui dalam alam semesta ini. Jadi, seperti yang saya singgung tadi, botus void adalah daerah yang relatif kosong di alam semesta ini di mana kepatatan materi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan bagian alam semesta lainnya. Itu berarti bahwa di dalam botus void ini ada lebih sedikit galaksi, bintang, dan materi lainnya dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di alam semesta ini. Dalam membuktikan semua itu, para astronom melakukan pengukuran redshift untuk menentukan seberapa jauh suatu objek berada di alam semesta. Nah, berbagai objek yang ada dalam botus void ini memiliki redshift yang rendah yang menunjukkan bahwa sebagian besar galaksi di sekitarnya bergerak menjauh dari pusat void tersebut. Hmm, jadi dari sekian banyaknya objek yang ada di alam semesta ini, ternyata ada juga ya, sebuah ruang kosong atau hampir hampa yang tentu menambah kesan keanehan yang pernah ditemukan oleh para astronom seputar pengamatan alam semesta ini. Dan terakhir, hal teraneh yang pernah ditemukan oleh para astronom di alam semesta ini adalah Hennish Farworth. Seperti yang bisa kalian semua lihat, foto di sebelah kiri ini menunjukkan IC 297 atau sebuah galaksi spiral yang terletak sekitar 650 juta tahun cahaya dari bumi di konsolasi Leo Minor. Nah, di sebelah kanan galaksi tersebut adalah Hennish Farworth yang merupakan salah satu struktur teraneh yang pernah ada. Kemudian, selain strukturnya yang aneh, struktur tersebut juga sangat masif dengan diameternya yang melebihi galaksi Bima sakti kita. Kemungkinan besar asal mula struktur tersebut adalah kuasar yang tidak lagi aktif dan terletak di inti pusat galaksi IC 297. Jadi pada masa lalu, diperkirakan kuasar yang masih aktif sebelumnya memutahkan semua material hijau yang bisa kalian lihat itu dan kemudian membentuk struktur aneh itu. Jadi itulah beberapa hal teraneh di alam semesta ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih ada banyak hal aneh seputar alam semesta ini. Namun, akan kita bahas lagi di video mendatang. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.